1 menit untuk menyampaikan materi bisa langsung itu silahkan Selamat pagi Saya mengambil judulnya sama seperti dengan ema yang berikan Yaitu transformasi panita katolik yang skritikan dengan gereja dan organisasi gereja pada setiap masa Di era globalisasi sekarang ini banyak membuat perubahan Dan baik untuk organisasi itu sendiri Karena organisasi juga berhubungan dengan kira-kira eksternal Maupun dengan mitu pribadi kita masing-masing Kembali nanti kita bicara masalah dengan visi misi organisasi Dan juga kita bicara tentang asas kita, subsidiaritas, dan solidaritas Kemudian ada kutip asing, asah, dan asur Dan dari situlah kemudian kita masuk ke dalam tema kongres Pertanyaannya sekarang ini Bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan itu untuk dimenikmati bersama Dengan kuasa negara kita Dengan majemuknya bangsa kita, rakyat kita Dengan berbagai adat Dengan berbagai budaya Dan menjadi akar dari sosial kita Kembali lagi Kita melihat yang perubahan itu Kita harus merubah organisasi kita Harus berani merubah Kita harus mengalami transformasi organisasi kita Kita harus melakukan strategi kita Bagaimana dengan perubahan-perubahan itu Kita merangkati strategi kita dalam program-program Yang akan diturunkan ke anak-anak Yang akan diturunkan kepada tingkatan-tingkatan di bawahnya Kepada daerah Daerah yang merupakan pada cabang Dan cabang kepada rati Dan rati kepada amputan Itu yang kita harus merupakan Terutama di masa pandemi ini Kita mengalami banyak sekali perubahan Itu Terusnya menjadi tugas kita sebagai pimpinan Pastinya Kita mau menjaga Kita harus mengalami transformasi Selain pimpinan yang harus transformasi Sebagai pengurus dan anggota pun Harus berlalu mengalami transformasi Kenapa? Karena anggotalah yang akan menjadi pelaksanaan Dan perubahan-perubahan itu Karena anggotalah nanti yang akan melaksanakan program-program kita Ketang-ketang masyarakat Dan anggota itu harus melakukan transformasi Dan untuk transformasi Kita kembali ke masa transformasi Anggota berarti transformasi pribadi Ada tiga hal yang penting Yaitu kita harus punya programnya Kita harus punya semangat baru Dan kita harus punya sikap mental positif Apa artinya kita harus berani? Kita harus berani keluar dari zona nyaman Dari sesuatu ketidakpastian Kenapa kita harus punya semangat baru? Kita punya semangat baru Kita harus yakin dengan adanya perubahan ini Akan membawa suatu kebaikan Dan kita harus punya mindset Mindset sikap mental positif Kita yakin bahwa perubahan itu Akan membawa kebaikan juga untuk secara keseluruhan Memang dalam perubahan itu ada dua hal Satu Resiko Dan harapan Resiko dan harapan Tapi kalau kita berbicara tentang resiko Seperti tadi kita bilang Kita sudah berani Keluar dari zona nyaman Kita keluar dari ketidakpastian itu Kita sudah berani menghadapi itu Tapi kita punya harapan Dan harapan itu Itu yang akan menumbuhkan semangat kita Akan menumbuhkan Ini satu kita Akan menumbuhkan Daya kreatif kita Bagaimana Dengan ini Kita akan menjadi lebih baik Dan kita yakin Dan kita harus yakin Dengan iman kita Kita harus yakin Bahwa Tuhan Akan ikut menumbuhkan kita Akan mempunyai peran Kita akan juga sesuai dengan rencana Allah Jangan lupa bahwa Kita punya Tuhan Ipan kita Yang akan selalu menyatai kita Yakinan kita Dan kita sendiri Kita harus berani Menerima perubahan ini Kita harus berteman dengan perubahan ini Kalau kita berputar terus dengan apa adanya kita Kita tidak akan mengalami kemajuan Karena transformasi ada proses panjang Proses panjang yang terus menerus Terus menerus akan mengalami perubahan Perubahan dan perubahan Sehingga kita disitu Kita harus mengalami Kita harus menyesuaikan Dengan perubahan-perubahan itu Proses panjang yang Kita bilang Proses menjadi The process of becoming Sekian, terima kasih Baik Waktu yang digunakan 5 menit 26 detik Akan ada tambahan? Cukup? Terima kasih Waktunya Yang dipakai oleh Ibu Wihong Adalah 6 menit 1 detik Terima kasih Baik, selanjutnya Silahkan ikut Ibu Waktu selanjutnya adalah Untuk para panelis Monggo Dari Romo, Bandar Duluk Atau Bupi Terima kasih Saya ingin menggali kata kunci Kata kunci yang diberikan Tadi Ada dua pertanyaan Yang satu Kata kunci Transformasi yang memberi harapan Dari pimpinan ke Anggota dan kata kunci yang lain Macemuh Saya ingin mendapat gambaran Yang lebih konkret Dalam kaitan ini Transformasi yang memberi Pengharapan Dalam masyarakat Macemuh Yang tidak konkret Dari pusat Sampai daerah Bisa menciptakan apa Silahkan Sudah sahabat dengan pertanyaannya Baik, silahkan Terima kasih Transformasi yang konkret Memang berusaha Organisasi Pimpinan tanpa Anggota Juga Tidak bisa kerja Di Anggota pun Tanpa pimpinan Juga Tidak ada Pimpinan Memang berusaha Pimpinan Program kongrit Program kongrit Kita harus Kita akan merubah Bagaimana kita Menjadikan program-program kita Dengan perubahan Di korensi Terutama Dengan kemampuan Di korensi Seperti kemarin Kondisi pandemi itu Itu kita mengalami Suatu perubahan Dimana kita bisa Memuatkan Pembuan secara Jum Bahkan Sampai Komper jatuh Kita melakukan Itu dengan Jadi sekarang Tidak ada Istilah Jarak lagi Yang untuk Melakukan pertemuan Untuk membahas Segala kebijakan Kebijakan itu Dan Kita bisa melakukan Program-program Yang langsung Menyuntuk Kemasyarakat Dengan Lebih banyak Terlibat Dengan Program Seperti Kemarin itu Dengan Bincara Kita langsung Langsung Mengajarkan Program Pasca Pasca Pencana Pendekatan Kemulihan Sikososial Seperti itu Dan bagaimana Kalau kita melihat Sebenarnya Ada satu Keprihatinan Yang Menurut saya Yang ini Harus menjadi Perhatian Kita Kita Memang Melihat Datang Organisasi Kita Anggota Kita Tapi Apakah Semua Dan Kita Melihat Umur-umurnya Itu Ini Boleh Dibilang Kalau Kita Bicara WK Itu Dengan Dengan Umur Sudah Di atas 40 Kita Susah Sekali Mendapatkan Anggota Itu Di bawah 30 Nah Ini Perkara Yang Harus Kita Mulai Lakukan Bagaimana Kita Bisa Merkut Anggota Anggota Buda Kita Mungkin Bisa Melibatkan Dengan OOMK Kita Bisa Bagaimana Kita Membuat Program Ini Lebih Menarik Karena Terus Apakah Dengan Anggota Kalau Kita Lihat Yang Kerja Ini Sebenarnya Lulagi 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 Itu Banyak Bagaimana Saja Dan Krisis Kita Adalah Bagaimana Susah Kita Mencari Pimpinan Diramping Dicabang Itu Susah Sekali Untuk Mencari Pimpinan Nah Ini Yang Kita Harus Menahitkan Kita Harus Mulai Menolakkan Meyakinkan Organisasi Seperti Apanya Ini Harus Menyetuh Ke Atal Sumpah Meyakinkan Bahwa Ini Lulagi BKRI Kadang-kadang Mereka berpikir Bahwa BKRI Ini Pasti Hubungannya Dengan Politik Tapi Politik Seperti Apa Banyak Yang Untuk Untuk Politik Untuk Mas BKRI Berpikir Berpikir Bahwa Ini Organisasi Politik Nah Ini Juga Yang Yang Kita Harus Menangkan Itu Ke Anggita 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 Baik Terima kasih Oke Satu Pertanyaan Lagi Tadi Menyebut COVID Menyebut COVID Lalu Praktek Konverda Yang Berbeda Saya Ingin Memperoleh Gambaran Contoh Yang Lain Artinya Ibu Punya Pengalaman Konverda Di Luar Konverda Keterlibatannya Pertanya Apa Bagaimana Lalu Hasilnya Dimilai Seperti Apa Silahkan Kemarin Masa Kompensi Kita Punya Perusahaan Istilah Kompensi Dimana Kita Ada Membagi Masker Dimana Para Daerah Ibu Daerah Itu Membagi Masker Bagaimana Ada Membuat Segini Kemudian Membagikan Makanan Dan Sampai Saat Kita Bermaksud Itu Adalah Kita Bagaimana Membagi Lahan Lahan Kita Lahan Lahan Kosong Hal Yang Ada Di Rumah Itu Untuk Menanam Sesuatu Yang Bisa Kita Pakai Sendiri Jadi Saya Melihat Dengan Adanya Seperti Itu Kita Langsung Menentu Masyarakat Juga Karena Ada Dilakukan Pembagian Makanan Juga Untuk Masyarakat Beberapa Seperti Itu Dan Kebetulan Juga Di Parogi Saya Sendiri Dan Itu Masih Berlangsung Sampai Sekarang Itu Adanya Kegiatan Pasir Murah Yang 5 Bagaimana Semua Yang Lewat Silahkan Membeli Hal Seperti Itu Yang Masih Berlangsung Sampai Sekarang Dan Saya Melihat Tidak Berhenti Begitu Covid Ini Selesai Tapi Terus Menerus Itu Bagaimana Raya Selatan Sekarang Waktu Mereka Bisa Maksud Makanan Pertanyaan Apakah Itu Gelulah Artinya Dikerjakan Orang Orang Yang Sama Dan Pertanyaan Bagaimana Respon Masyarakat Apakah Mereka Hanya Menerima Atau Kemudian Ada Sesuatu Yang Mereka Mempunyai Sesuatu Dekat Terima kasih Memang Kita Ada Komunitas Ada Komunitas Yang Kita Terima Di Memang Itu Kita Terima Di Itu Dan Juga Memang Kita Bicara Kalau Kita Ngomong Baroki Kita Ngomong Wilayah Memang Banyak Orang Tapi Maka Aktivitas Itu Sebenarnya Itu Kita Bagi Di Pagi Hari Atau Sori Hari Masih Jangan Berjaya Jadi Memang Bidu Yang Bidu Yang Bidu Tidak Berjaya Seperti Loh Terima kasih Saya Mau Tanya Ini Di Luar Di Luar Presentasi Pandem Pertanyaan Saya Adalah Apa Yang Mendorong Anda Mencalonkan Diri Atau Setidak Menerima Pertanyaan Oleh Pihak Di Luar Diri Anda Dari Tipe Terima Tipe Bagaimana Saja Yang Mencalonkan Saya Tidak Tahu Tapi Intinya Yang Menurut Anda Mencalonkan Diri Dan Bagaimana Anda Menerima Pertanyaan Dari Pihak Di Luar Diri Panteng Baik Memang Sebenarnya Ada beberapa Diri Karena Ada beberapa Diri Itu Kompeti Saya Pada Awal Pada Saat Diri Kepada Kepada Saya Saya Oh Saya Enggak Karena Ada Lugit Saya Ada Lugit Dan Kemudian Diri 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 Saya Sampai Konsultasi Dengan Aposti Maupun Dengan Disas Diri Kemudian Kita Harus Menerima Kepercayaan Kalau Daerah Komentar kita Menjadi Keperayaan Jadi Kita Berusaha Untuk Menerima Kepercayaan Dan Berusaha Untuk sebisa mungkin semangat kita Untuk melaksanakan Untuk menerima amanah Oke itu kalau dari luar ya Dipanjangnya Apakah Dari Anda sendiri Apakah ada niat memang Mentahurkan diri Kalau bicara seperti itu Rumah Saya bilang Saya tahu Saya punya sejajar Untuk 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 Kejajar itu Untuk Saya mau bersuka Itu mau bersiap Saya patah Sama dikasih Tapi Dari teman-teman Menurut saya Oke kita Saya pun berjalan Bahwa Ini Pasti Saya akan bisa Dari sini Dan penyakit itu Ya Tapi Tapi teman-teman Tepat Saya Kita harus Menurutkan Bahwa Tepat Saya akan berjalan Saya akan berjalan Saya akan berjalan Tepat Saya akan berjalan Tepat 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 Nah sekarang Sekarang yang mau saya tanyakan berikutnya adalah Tadi Kata kunci transformasi yang dipulik oleh Promo Bandar Seseorang yang mau melakukan transformasi Baik dirinya maupun organisasi yang dipimpinnya Mestinya tahu persis Dimana sekarang ini saya atau kita berada Dan akan dibawa kemana atau akan dibawa ke model matang apa Organisasi ini Nah saya minta ibu menggambarkan organisasi kita itu yang sebentar lagi umurnya 100 tahun ini Sebenarnya ada dimana Dan kita akan membawanya kemana Ke model organisasi seperti apa Organisasi kita ini adalah organisasi wanita Katolik yang 100 tahun Satu organisasi tua Yang di luar Asia Saya merasakan Jadi Yang berpisah di bagaimana kita menjaga kebebasan itu Dengan keanggotaan itu Itu bagaimana kebebasan kita bicara Kalau kita bicara program Kita bicara Kita berdekat seperti apa Tapi kita tidak berbicara Menurut bagaimana kita mengeluarkan akgota kita Ini sesuatu yang menurut saya tidak sempurna Jadi selain kebicaraan kebebasan kita Bisa membawa organisasi kita tetap eksis Indonesia yang 100 tahun dengan program-program kebebasan kita Bisa langsung terjun ke masyarakat Penunjukkan itu Tapi yang penting juga bagaimana kita bisa menjaga anggota Menambah anggota Karena anggota-anggota ini yang akan menjadi penerus Dimana kita akan mendapatkan kade-kade dengan anggota-anggota ini Tidak sekedar anggota-anggota yang Maaf Di usia yang sudah ini Tapi bagaimana kita bisa merangkut anggota-anggota muda Seperti kita tahu anggota-anggota mudanya dengan anak muda sekarang ini Banyak sekali masyarakat teknologinya Geraknya cepat Itu yang perlu juga diperlambangkan Itu silahkan Oke Menguatkan anggota Dan yang kedua adalah Menjaga keberlanjutan Saya rasa ini menjadi Kata kunci yang menarik Itu silahkan peker Tetika nanti misalnya itu benar-benar terpilih Saya mau bahwa Anggota benar-benar dikuatkan Diberdayakan Dan benar-benar disadarkan pada posisinya Sebagai wanita Kapol Republik Indonesia Yang kedua Mengenai keberlanjutan Saya bicara sedang Eh saya sedang bicara tentang Kadirisasi Dan Regenerasi Nah Kadirisasi bagi saya adalah Mencetak orang-orang yang memang Kita siapkan betul Nah ini sudah belum menjadi masalah di organisasi kita Cita-citanya bagus Umum sangat bagus Tapi pelaksanaannya Boleh saya katakan Kalau saja mengunjungi tempat-tempat itu Nunggu Nunggu Regenerasi Itu kan selalu memberi kesempatan kepada yang muda Atau yang lebih muda Untuk ambil bagian atau berperanjutan Kalau kita memberi kesempatan kepada yang lebih suang Itu bagi saya Degenerasi Bukan regenerasi Ya coba nanti Ini saya hanya mau menerjaskan Keperhatinan kita bersama Oke Keperhatinan kita bersama Sangat tepat Tapi ibu sebagai orang yang nanti Misalnya dipilih Rasa saya Ini menjadi Salah satu kekuatan Yang harus Diwujudkan Ini cita-cita yang Bagi saya Mendasa Menguatkan anggota Dan mendaga keperlanjutan Organisasi Dan itu berarti Akdenganisasi Akdengan generasi Terima kasih Itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi sudah tanya Disampaikan Dan itu Tanya atau Mungkin Saya tanya yang Paling Menjik Tadi Dikatakan bahwa Untuk transforman Supaya transforman Itu terbuat Perubahan-perubahan Dan itu terbuat Terbuat dari Sona Jaman Artinya Perlu ada Kerjanya Masuk Dalam Sesuatu Yang kita Tidak Aukasi Selain Itu akan Enak Itu ya Nah Model Kepemimpinan Seperti apa Yang Wihong akan Buat Dan bagaimana Cara menghidupi Dalam Kepemimpinan Dengan Solidaritas Subsidiaritas Asi Asa Asok Baik Kita Bicara 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 Asa Asok Kalau Bicara Asik Kita Ini kan Harus Bicara Tapi Kita Ini Agar Kita Katolik Bagaimana Kita Menunjukkan Ini Kita Katolik Sebagai Bicara Jadinya Penukasi Kemudian Asa Bagaimana Kita Membangun Bersama Kita Belajar Bersama Dalam Suatu Team Karena Organisasi Ini Ada Team Kalau Menurut Saya Kita Team Memang Ada Pemimpinan Ada Anggota Tapi Kita Bukan Siapa Siapa Kalau Tidak Anggota Jadi Ada Suatu Team Ayo Kita Bekerja Bersama Kita Saling Menghasil Bersama Asik 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 Bagaimana Seorang Pemimpin Harus Bersikap Pijak Harus Bersikap Pijak Mengalahkan Ego Mengalahkan Dan Membuat Like This Pijak 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 Dalam Ini Loh Kita Menjadi Contoh Sebagai Pimpinan Kita Organisasi Namita Kita Ini Juga Ibu Loh Kita Harus Menyani Pengurus Kita Anggota Kita Kita Semayang Begitu Dan Kalau Bicara Seperti Ini Dalam Penayangan Sebagai Pimpinan Tidak Harus Melayang Tapi Kita Juga Harus Melayang Bukan Seperti Pimpinan Oh Kita Harus Nomor Satukan Kita Harus Melayang Tapi Kita Harus Melayang Bukan Berarti Kita Tinggal Suruh Seperti Yang Kemarin Waktu Pemokok Presentasi Itu Bagus Pimpinan Bukan Berarti Boss Leader Bagaimana Kita Bisa Memanggut Kita Bisa Memanggut Stating Kita Untuk Bergerak Maju Bersama Dan Itu Memanggut Pemerintah Organisasi Semua Karena Kita DPP DPP Dilihat Dilihat Dari Daerah Dari Taga Sedikit Saja Kita Tidak Bisa Mencegah Menurut Orang Tidak Bisa Mencegah Jari Orang Sedikit Saja Konflik DPP Ini Bukan Memang Wah DPP Contoh Gitu Tidak Ngapain Kita Begini Kadang-kadang Bisa Seperti Itu Jadi Bagaimana Kita Menjaga Menjaga Kebutuhan Kesatuan Kita Sebagai Satu Kesatuan DPP Yang 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 Akan Membeli Penggelap Seterampai Ke Daerah Ke Anggota Dan Bagaimana Kita Bekerja Bersama Sama Untuk Mencapai Untuk Menjalankan Selategi Program Kita Supaya Program Program Kita Itu Bisa Nyampai Kepada Anggota Kepada Daerah Kita Mau Kita Sebagai DPP Kita Bila Bila Nasional Yang Sebagai Bila Seperti Itu Tapi Itu Bisa Menjaga Dari Daerah Bukan Seperti Takuti Tapi Mereka Respek Sikap Kita Mereka Karena Kebijakan Kita Mereka Bukan Ditakuti Karena Jambatan Kita Oh Ini Jangan DPP Bukan Tapi Karena Kita Bekerja Kita Sebagai Orang Yang Ada Di Pusat Sebagai Orang Yang Kita Mau Kerja Dan Kita Mau Turun Bukan Untuk Di Layar Tapi Di Layar Oke Kalau Seandainya Nanti Bio Terpilih Saya Akan Menanti Apa Yang Ditatakan Membuang Life And Desire Dan Bimbinan Layar Itu Tanda Tanda Tapi Saya Ada Satu lagi Pertanyaan Dengan Pengalaman Di DPD Jakarta Yang Membuat Bukapatin Apakah Kamu Nanti Sanggung Ada Konflik Yang Terjadi Seandainya Terjadi Konflik Di Anggara Tiga Presidium Kamu Sampu Mengatasi Dengan Ketegaran Hatimu Dan Kebesaran Jiwamu Begimu 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 Dan Organisasi Itu Banyak Kepala Dan Hati Pasti Kalau begitu Waduh Itu Pasti Tapi Yang Kita Tetap Harus Ebut Itu Adalah Kejujuran Kejujuran Dan Etika Etika Itu Ada Etika Biberi Dan Ada Etika Organisasi Itu Tetap Kita Harus Tegar Kita Menjalankan Komitmen Tapi Kita Tidak Punya Etika Kita Tidak 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 Menyampaikan Rasa Lain Rasa Orang Lain Bukan Berarti Terus Menuruti Keingat Orang Tapi Bagaimana Kita Sebagai Kimpinan Kita Seperti Tidak Sebagai Kimpinan Kepengusahaan Raku Kita Tetap Berpergantuan Ada Namun Etika Etika Berarti Etika Organisasi Etika Sosial Itu Kita Harus Tidak Kejujuran Kita Kita Ngomong Apa Si Kalau Kita Jangan Wah Kita Punya Kejujukan Kita Punya Jabatan Maka Kita Kita Jujuk Berkau Sama Kita Organisasi Kita Berjarak Anti Koropsi Tapi Koropsi Itu Awalnya Dari Setuah Satu Tidak Cucuran Terima 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 Kemudian dibuka pertanyaan untuk ibu-ibu semua, dibuka pertanyaan untuk ibu-ibu semua, untuk tiga penanyaan, masing-masing penanyaan nanti akan mendapatkan waktu tiga menit untuk pertanyaan dan jawaban, supaya pertanyaannya juga singkat saja dan langsung kepada poinnya. Silahkan Ibu Yuri, mohon memperkenalkan diri, langsung dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sebenarnya beberapa semuanya ditanyakan oleh pemerintah nama Romo Edy, tetapi saya hanya mau mempertegas lagi, Jadi pertama, tadi ibu mengatakan harus berani merubah strategi keluar dari zona nyaman, zona nyaman yang dimaksud ibu selama organisasi kita hampir status tau, itu apa? Itu yang pertama, yang kedua adalah menawarkan perubahan, perubahan yang konkret yang bagaimana yang akan ibu usuh. Yang ketiga, bisa. Seberapa jauh komitmen ibu dalam merawat organisasi, apa yang telah ibu lakukan, terakhir saya tahu bahwa ibu dalam posisi wakil secce di BPD. Konkretnya apa yang telah ibu lakukan, sehingga ibu berani melakukan jadi balon pimpinan di tingkat busan, itu satu yang A-nya. B-nya adalah bagaimana tadi saya mengaitkan dengan panelis yang ketiga yang mengatakan tentang permasalahan sebelumnya, itu saya pikir baru balon kecil. Bagaimana dengan balon besar, karena tadi ibu kaitkan dengan ketidakjujuran. Dalam diri saya, ada kekhawatiran saya, bila nanti ibu jadi pimpinan, ketidakjujuran kemudian dihadapkan kepada ibu, apakah adalah hal yang ibu ambil? Mundur seperti yang dulu, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama, ada rohan dan suna nyaman. Kalau kita jatuh dan suna nyaman, kita di BPD. Jadi, ada permasalahan di daerah, salah satunya. Ya, kalaupun kita harus ke daerah, kita melihat kondisi di lapangan. Karena kalau kita hanya mendengar, kata kita pergi ke lapangan, kita tidak akan tahu. Kondisi lapangan itu seperti apa sebenarnya? Kita ngomong kita sudah nyaman, kita sudah nyaman kalau kita cuma ke daerah dan jalan enak-enak lho. Enak-enak lho. Tapi jangan lupa bahwa daerah kita ada sampai Papua. Kalau kita harus ke jalan Papua, malah lihat. Kita sudah tahu MCK seperti apa, mungkin daerah seperti apa, masyarakat seperti apa. Yang mungkin dalam mandi juga susah, air juga susah. Nah, ini salah satunya kita suka dengan suna nyaman. Bukan berarti kita digusap, kita cuma digusap doang. Kita tinggal perintah. Sekali lagi kita harus turun ke lapangan itu. Kita mulai permasalahan yang kata. Supaya kita bisa tahu, kita mempunyai, bahwa kita mempunyai apa yang pertanyaan. Yang betul, saya rupanya. Berbanyakan perubahan yang berbeda. Yang konkret perubahan. Oke. Perubahan yang konkret itu. Iya. Kita bencana mulai perubahan. 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 Bagaimana kita bisa memutuskan diri yang kuat. Seperti yang saya sampaikan. Bagaimana seorang diri. Bisa mengayomi perubahan-perubahan seperti itu. Perubahan yang dengan pengembangan, dengan perkembangan kehidupan sosial kita. Perkembangan dengan teknologi sekarang ini. Itu kita semangat berbeda. Seperti yang kemarin kita sudah launching. Kemarin kita menyampaikan bagaimana kita seperti apa. Sekarang kita mau klik di daerah mana saja, langsung keluar semua. Itu sudah termasuk perubahan di situ. Bagaimana kita bisa semakin inovasi-inovasi perubahan-perubahan itu. Dengan program-program kita seperti itu. Nah, saya pikir kemarin website itu ada perubahan. Bagaimana kita dengan mudah kita bisa mengenal daerah kita. Dengan nampaknya kita buka laptop, kita buka handphone, kita masuk ke website, kita masuk. Kemudian untuk kemarin. Maaf, mungkin dari Jawa Barat mungkin belum tahu ya. Kasusnya mungkin nanti bisa bertanya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa dalam organisasi itu banyak kemarin. Banyak. Pasti konfirmasi. Tapi kembali lagi kita berpegang ketika. Kejujuran. Kalau kita sebagai pimpinan, itu yang kita harus pegang. Kita harus jujur, kita harus jujur. Kalau kita sebagai pimpinan, kita sudah melakukan kejujuran itu. Dan kita berpegang itu. Dan kita punya Tuhan. Kita pasti akan bisa mengatasi itu. Posisinya akan berbeda. Apakah kita belajar dari kesalahan itu. Sebaiknya kita tidak mengalami kesalahan itu. Supaya tidak ada dionggung. Baik. Sudah cukup. Apa yang dilakukan selama menjadi wakil sejenis? Oke. Mungkin tidak melihatnya. Oh, tahunya sejenis. Oke. Kalau ada kegiatan, belum cuma hari-hari ini menyiapkan konsumsi. Karena sebagai emisi. Mungkin hanya seperti itu. Tapi, saya sebagai sejenis. Sebagai wakil sejenis. Sebagai wakil sejenis. Sebagai wakil sejenis. Sebagai wakil sejenis. Kadang-kadang ada sesuatu yang bisa kita melakukan step. Jadi, kita ada diskusi. Kita melakukan step. Kita ada diskusi juga di situ. Bagaimana kita melakukan step itu. Dan bagaimana kita tersungguhkan convert. Dan langsung. Kita tanya-tanya. Memang ini sudah ada faktornya. Oh ya. Oh, urutannya seperti ini. Blah, blah, blah. Oh ya. Itu dengan kondisi normal. Tapi pada kenyataannya. Kalau kita ke daerah. Banyak sekali masalah yang kita tunggu. Tidak semua daerah itu bermasalahnya semua. Oh, tinggal datang. Tinggal pertanggung jawaban. Terus tinggal kemudian milih. Selesai. Nah. Tapi ada banyak sekali. Bagaimana ternyata kita harus. Kita kadang-kadang harus pasangkupin juga. Oh, ternyata ini barunya tidak bisa. Karena dia ada tiga masalah. Atau kita melihat. Loh, ini proses pencalonannya juga tidak benar. Saya ke-8 lah. Tidak salah. Dari ganti-ganti tulis. Kita gantian. Jadi pada saat disitu. Mungkin dari daerah yang jangka. Tidak melihat. Apa yang kita kerjakan pada saat saya mendampingi. Kesulur. Atau pada saat saya mendampingi. Kemeroge. Gitu kan. Kemana wali. Kan tidak bisa melihat. Dan itu kan tidak perlu kita harus laporan. Kemana-mana kan tidak perlu. Bagaimana itu. Ya, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan pertama sudah cukup. Kemudian untuk yang selanjutnya dipersilapkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. WKM sudah jelas satu abad. Banyak hal yang sudah kita lakukan secara positif ya Bu. Bihong ya. Tapi kalau kita juga banyak pekerjaan rumah yang berusaha sekarang. Tanya saya kepada Ibu Lihong. Coba kita refleksi. Apa yang menurut Bu Lihong masih kurang? Satu saja persoalan utama. Yang kita masih kurang. BKM apa solusinya? Terima kasih. Satu. Komunikasi. Kita komunikasi itu yang kurang. Bahkan kadang-kadang macam. Di satu titik. Padahal kita dari suatu kepengurusan, komunikasi itu penting. Tel skalasi itu penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan. Kita punya strategi apa. Pengurus semua tahu. Jangan hanya beberapa orang saja. Kita hanya kebijakan apa atau apalah. Itu semua sebaiknya tahu. Mungkin Bu Lihong juga tahu. Kadang-kadang. Kok ada ini? Kok enggak tahu? Bukan gitu, Bu Lihong. Kembali lagi. Kita masih komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan. Kita bisa bersinergi antar divisi. Kita pasang misalnya divisi. Bagaimana kita bisa bersinergi antar divisi. Kita bisa tahu kerjasama itu. Ya sekali lagi. Kita harus tahu spart. Kita harus tahu ini. Kita punya program ini. Bila-bila. Bila-bila. Ayo. Ini ada program apa yang bisa. Katakan misalnya divko jalan sendiri. Tadi arti yang divko mungkin berkaitan dengan divisi program. Seperti itu. Ini apa? Kadang-kadang divko bisa jalan sendiri. Diprok jalan sendiri. Seperti itu kan. Atau mungkin saya enggak tahu. Atau dibilang katanya saya jalan sendiri. Katakan seperti itu. Maaf ya tunis. Nah. Kanannya seperti itu. Nah. Ini yang sebaiknya ditahui. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Bagaimana kita bisa melakukan tim yang kuat. Tim yang saya ingin tahu. Itu. Cukup minit. Cukup minit. Terima kasih. Ibu. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Di persilakan. Baik. Bukung-bukah. Baik. Terima kasih. Ibu. Tadi ibu katakan beberapa fakta. Bahwa anggota kita itu rata-rata di atas 40 sampai. Kedua. Bahwa kita itu selama ini mencari pimpinannya. mumpuni padahal cita-cita kita itu ingin mencetak pimpinan masa depan fakta yang saya ketahui adalah umur harapan hidup kita itu sekitar 70 tahun artinya artinya sebenarnya ada kesempatan usia 50 kakas untuk tetap berproses namun faktanya juga yang saya ketahui ada batasan untuk menjadi pengurus kemudian juga ada batasan untuk menjadi pimpinan pertanyaan saya bagaimana Ibu menikmati hal ini terima kasih terima kasih memang kalau ada masalah usia mumpuni orang yang jangkau semakin tua jangkau semakin banyak fotomotis pengalaman makanya kadang-kadang dia akan punya pengalaman dia akan punya keputusan keputusan cara pandang yang mungkin lebih kompleks betul kalau kita tadi saya katakan bagaimana kita mencari anggota kita mencari anggota dan itu sepertinya susah seperti yang katakan Bukan sekedar pimpinan tapi bagaimana kita mengkakir di sekalian usia-usia ini di bawah 40 coba kita refleksi ke diri kita ibu ini punya anak pimpinan ibu ini punya anak pimpinan ibu juga punya anak pimpinan tapi mau masuk di kakak anggaman itu ini sebenarnya suatu panjang detik ada apa dengan mereka ini yang kita harus bagaimana membangun membangun cipta kita bagaimana kita bisa melihatkan seperti saya bilang tadi bagaimana kita bisa masuk ke paroki ayo kita gampungin deh dikankan ke OEMK itu selesai begitu diberkata WK aja OEMK ini kan agak-agak sudah sudah ada pahit itu yang kita alami gitu loh ini PR yang saya bilang tadi PR dan puji Tuhan kalau mungkin kebanyakan di daerah timur ini anggota ini malah mudah-mudah kemarin saya waktu saya berbincang pimpinan saya bilang bro ketok ya saya bilang eh salut loh bro ketok ini pengurusnya 40 tahun nih masih 40 tahun jarang-jarang sekali gitu di Jakarta ya saya bicara mungkin di cabang saya itu susah sekali mencari mencari ketua kantin ada susah lulaki-lulaki bahkan ada yang sampai berterang gitu kan itu susah sekali nah ini ini yang kita prokabilisasi itu yang kita prokabilisasi di situ bagaimana kita mengaktifkan eh ini loh nikah ini bisa membaikan tidak sekedar kita datang rumpi tidak sekedar kita ada masalah seperti itu itu yang yang kita harus ingin ya kemudian memang bisa terkata makin tua makin tua makin tua makin tua makin agak umur pasti jangan tegang banyak ya dan mereka bisa tetap pelayanan dia tidak ada batasan untuk kita melayani tidak ada batasan kita sebagai ambil terlibat terlibat dari pelayanan ke organisasi kita tidak tapi memang sekarang ini kalau kita bicara saling pinang itu kan pinggiran sekarang ini dibantasi kita harus mengakui faktor umur kita gak bisa bongong deh kalau dulu pada saat kita masih muda kita flu 2-3 ini sembuh sekarang ini flu kita bisa sembuh susah mungkin faktor kesehatan itu kita harus pertimbangkan juga kenapa ada batasannya sekarang ini isian 55 itu salah satu faktor karena kita melihat data kita kiranya kan ada di Sumatera bahkan di Kusulang Agar sampai ke Sulawesi ke Atambua itu perustaminan kita gak bisa bolong deh faktor usia itu gak bisa bolong salah satunya kenapa pilihan perlu ada batasan usia kalau untuk pelayanan kita ada batasannya waktu ini ada satu setengah menit memang pertanyaannya dengan cepat silahkan terima kasih semua pertanyaan sudah muncul cuma satu saya bertanya kepada ibu kalau ibu terpilih moto kerja ibu apa terima kasih moto nyamuk itu bukan azi monol azi monol azi monol silahkan dosa saya belum menyiapkan dosa saya belum menyiapkan yang bagaimana motonya bekerja sebagian menyebabkan tim yang saya membawa kebaikan buat organisasi kita dan kebenaran organisasi kita terima kasih terima kasih untuk waktunya untuk ibu yang sudah kompresentasikan dan juga dari para panelis yang luar biasa dan ibu-ibu yang sangat aktif terima kasih untuk itu kita tutup untuk seri pertama dengan ibu di persilapan ibu